Hai baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang semoga semuanya sihat selalu hari ini kita berdiskusi tentang gangguan reproduksi pada hewan ya jadi ini adalah apa koas yang bagian reproduksi dan kebidanan akan menyampaikan paparan tentang gangguan reproduksi pada hewan maksimal dalam lima menit jadi setiap peserta nanti akan mengaparkan lima slide dan nanti akan ada satu peserta siapa saja dari teman-temannya yang akan bertanya terkait hal-hal yang masih kurang jelas di paparan siang hari ini silahkan untuk sesi pertama ini untuk mau share screennya silahkan Hai 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 ha Silahkan untuk pelotong pertama ini adalah Indah. Silahkan share screen. Silahkan klik share screennya. Apakah sudah terlihat? Slashow. Silahkan slideshow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, saya Indah Ratna Yutami dari kelompok AAPPDH. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bovine granulosa cell tumor atau tumor ovari yang terjadi pada sapi. Di sini definisinya tumor ovarium itu dibagi ke dalam tiga kategori yaitu tumor epitel permukaan, tumor cort gonadostromal atau tumor yang menyerupai jaringan stroma pada gonad atau ovarium dan tumor cell germinal. Di sini yang paling sering terjadi adalah tumor cort gonadostromal. Nah, dia itu tumornya menyerupai jaringan stroma seperti sel TK interna, kemudian jaringan dari granulosanya, dan jaringan lain. Kemudian selain itu juga ditemukan sel-sel tumor yang menyerupai morfologi dari sel sertoli yang pada jantan tapi terjadi pada betina. Kemudian tumor ini biasanya bersifat benign atau dia tidak bersifat malignan. Dia masih merupakan tumor yang jinak, jadi bisa diangkat. Kemudian tumor sel granulosa terjadi secara unilateral, namun dapat menekan fungsi ovarium secara kontralateral. Artinya bagaimana? Jadi dia kalau misalnya terjadinya di sebelah kiri, nanti pembesarannya terjadi di sebelah kiri, sementara yang sebelah kanannya itu dapat menjadi atresia atau mengecil. Atropi atau mengecil. Kemudian gejala klinis yang dapat terlihat itu adalah virilisme. Virilisme di sini itu adalah dia berperilaku seakan-akan seperti jantan, yaitu sering menunggangi sapi lainnya atau memiliki temperamen yang sama seperti dengan jantan. Kemudian siklus estrusnya yang tidak normal. Di sini dapat terlihat dengan membesarnya puting susu, kemudian adanya sekresi seperti kolostrum pada sapi darah. Kemudian adanya nymphomania. Nymphomania ini hewan seakan-akan sering mengalami estrus atau estrus yang berkepanjangan. Jadi di sini hewannya selalu mengalami standing heat padahal dia sudah melewati masa estrusnya atau dia estrus tapi setiap hari. Kemudian peneguhan diagnosanya itu dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama adalah palpasi rektal, di mana pada saat palpasi itu kita akan menemukan satu ovarium yang membesar. Diameternya kira-kira lebih dari 10 cm, karena secara normal ovarium sapi itu biasanya di bawah 10 cm diameternya. Kemudian dia itu pembesarannya secara tidak normal, dapat berupa bungkul-bungkul atau masa yang sangat keras. Kemudian ovarium yang kontralateralnya atau ovarium di sisi yang lain itu mengalami pengecilan atau mengalami atropi. Kemudian berdasarkan hasil ultrasonografi, banyak penelitian yang mengatakan tumor ovarium ini tampak seperti sarang lebah atau memiliki kantung-kantung seperti itu. Kemudian jika masa tumornya lebih padat, dia sering dikelirukan dengan korpus luteum. Kemudian palpasi rektal secara seri, jadi di sini dapat dibedakan untuk membedakan antara tumor sel granulosa dengan kista ovarium. Karena kan kista ovarium juga intinya dia membentuk kantung-kantung yang berisi cairan. Kemudian pada tumor ini juga dia akan membentuk seperti kista, seperti itu, tapi lebih banyak. Nah, sel granulosa akan terus membesar, sedangkan kalau kista ovarium itu cenderung ukurannya lebih statis atau tidak ada perubahan, tidak semakin membesar. Sementara yang tumor itu akan terus membesar. Kemudian respon dari kemoterapinya di sini kan kalau misalnya seperti kista atau adanya korpus luteum persisten itu dapat diatasi dengan pemberian hormon secara eksogen seperti pemberian prostaglandin. Sementara pada tumor, jika terjadi tumor yang bukan merupakan CLP sendiri itu, dia tidak akan merespon terhadap adanya pemberian hormon secara eksogen. Kemudian terapi yang dapat dilakukan hanya satu, yaitu ovariektomi secara unilateral. Jadi, ovarium yang mengalami tumor tersebut harus diangkat, karena sel tumor sendiri ini jika tidak diangkat dia akan terus berkembang dan terus berkembang lama-lama bermetastase dan mencapai di jaringan vital lainnya. Seperti misalnya tumor ovarium ini atau granulosa sel tumor ini pada beberapa kasus biasanya juga ditemukan metastase pada hati dan pada paru-paru. Jika sudah terjadi metastase pada hati dan paru-paru, beberapa jurnal menyarankan untuk melakukan afkir pada hewannya karena sudah sulit untuk ditangani. Kemudian, ovariektomi unilateral ini dapat dilakukan jika hewan tersebut tidak mengalami gejala perubahan karakteristik sekunder. Misalnya, jika hewannya mengalami virilisme, itu akan menyebabkan penurunan kesuburan jika dilakukan ovariektomi unilateral. Sekian dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, yang satu penanya. Sebutkan nama dan pertanyaan itu. Saya ingin bertanya. Kenapa ovarium yang tidak mengalami tumor itu, dia mengalami atresia? Terima kasih. Silahkan, Indah. Baik, dokter. Jadi, di sini saya akan menjelaskan mengapa tumor itu, tumor yang terjadi pada salah satu ovarium itu akan menyebabkan ovarium lainnya itu mengalami atropi atau atresia. Jadi, di sini kan tumor ovarium itu yang misalnya granulosa sel tumor ini, dia menghasilkan banyak estradiol atau estrogen, atau dia juga bisa menghasilkan androgen sebelum diubah menjadi estrogen dengan adanya enzim aromatase. Nah, androgen atau estrogen ini akan menyebabkan feedback negatif terhadap hipovisa anterior. Jadi, hipovisa anterior itu, jika estrogennya sudah dalam kadar tertentu atau melebihi kadar yang seharusnya, dia itu nanti akan berhenti produksi FSH-nya. Nah, nanti FSH dari hipovisa anterior ini berhenti sehingga pada ovarium yang satunya itu, dia tidak mendapatkan supply FSH atau follicle stimulating hormone, sehingga dia tidak terjadi perkembangan follicle atau tidak terjadi follikulasi pada ovarium yang tidak mengalami tumor ini. Nah, ovarium yang tidak mengalami follikulasi ini, proses atau fase follikuler ini, dia itu akan inaktif atau dia akan mengecil dan seakan-akan lebih kecil daripada yang mengalami tumor. Karena yang mengalami tumor sendiri ini, dia sifatnya independen. Jadi, dia perkembangan tumornya itu semakin cepat dan semakin menyebabkan ovarium itu menjadi besar dan menghasilkan estrogen semakin banyak, sementara estrogen itu akan memberikan feedback negatif ke hipovisa anterior dan hipovisa anterior tidak menghasilkan FSH yang dapat menstimulasi pembentukan follicle-follicle di ovariumnya. Sehingga ovariumnya itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan menjadi mengecil seperti itu. Apakah bisa diterima, Nada? Oke, Nada. Masuk kurang jelas. Terima kasih, Linda. Oke, baik. Terima kasih, Indah, Anada. Terima kasih pertanyaannya. Kita lanjutkan presentasi selanjutnya tentang cystic follicle atau nipomania. Silahkan share screen untuk topik ini. Klik share screen yang ada di menu ya. Silahkan IMA. IMA, monitor IMA. Masih belum muncul. Yang lain sudah melihat. Silahkan slide show ya, IMA. Diklik slide show-nya, IMA. Oke. Ya, silahkan. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gangguan reproduksi kista follicular pada sapi. Selanjutnya ada definisi dari kista follicular. Kista follicular ini merupakan kelainan pada ovarium. Nah, ada dua jenis kista yang sering diderita hewan betina yaitu kista follicular dan kista luteal. Nah, ciri-ciri kista follicular ini adalah dindingnya tipis, terisi cairan, dan berdiameter lebih dari 25. Biasanya menderita, nymphomania, atau ingin kawin terus. Nah, estrus biasanya tetap terjadi pada kasus kista follicular meskipun tidak terjadi ovulasi. Dikarenakan produksi estrogen yang tinggi, namun tidak didukung oleh hormon gonadotropin. Akibatnya hewan tidak bunting meskipun telah diinseminasi berulang kali. Kadar progesteron yang rendah karena tidak adanya korpus luteum. Kemudian, untuk predisposisi dan gejala klinisnya. Faktor predisposisi dari kista follicular ini ada breed, peningkatan produksi susu, adanya kandungan estrogen dalam pakan, misalnya zeralonon yang dihasilkan fusarium. Hormon estrogen ini sering ditemukan dalam pakan yang berjamur. Faktor predisposisi lain ada infeksi uterus dan kelebihan berat badan saat kering kandang. Nah, di sini ada anatomi sistem reproduksi sapi yang mengalami kista follicular di sebelah kiri. Dan kemudian yang gambar di sebelah kanan adalah perbandingan ovarium yang mengalami kista follicular dan ovarium yang normal. Gejala klinisnya sendiri ini, estrusnya terus menerus meskipun sudah dikawinkan atau sudah diinseminasi. Lalu kita bisa palpasi perektal dan ditemukan adanya kista. Kalau kista kronis akan ditemukan puno kemajiran. Nah, kelainan ini dikarenakan relaksasi legamentum di pelvis dan sakrosiatik, serta pembengkokan bagian kranial ekor menjadi lebih tinggi sehingga pelvis terlihat merebah. Untuk terapinya sendiri, ada gonadorel, GNRH, HCG, PGF2-alpha, dan progesteron. Nah, untuk hari nolnya bisa diberikan GNRH, ditambah progesteron. Kemudian untuk hari ke-9, jika tidak terlihat estrus, ditambahkan progesteron. Yang ke-2 itu ada ovarium sinkronisasi. Hari ke-0 disuntikkan GNRH, kemudian hari ke-7 diberi progesteron. Hari ke-9 diberi GNRH. Progesteron atau prostaglandin? Oh, prostaglandin. Yang satu juga salah tadi ya? Iya, maaf. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Ima. Kok Ima ya? Silahkan yang lain bertanya. Dari Sangit. Tadi memaparkan tentang sistik. Silahkan. Ayo. Tidak ada yang bertanya. Ayo, temannya. Terkait dengan sistik ini. Apa betul dikasih progesteron? Terkaitnya dikasih progesteron, kata Ima. Saya ingin bertanya. Iya. Grand Canary, silahkan. Ima, kan sistikovati itu ada dua, kan? Yang Btl sama folikuler. Gimana, apa, ada perbedaan di antara kita Btl sama folikuler itu? Terima kasih. Silahkan, Syed. Perbedaannya apa? Kalau misalnya kista folikuler itu biasanya dia berasal dari folikul dominan dan folikul non-dominan. Nah, kista folikul dominan ini akan lebih banyak jumlah sel granulosanya dan menghasilkan banyak estradiol. Kemudian, sedangkan dari folikul non-dominan ini sel granulosanya lebih sedikit. Maka estradiolnya juga yang akan dihasilkan itu sedikit. Karena adanya perbedaan kepekaan reseptor di sel granulosa dan sel TK terhadap gen RH. Sedangkan pada kista luteal ini terjadi leutinasi yang terjadi itu hanya folikul dominan saja. Kistanya ini memiliki dinding yang tebal karena sel TK terleutinasi dan terkadang sel granulosa juga ikut terleutinasi. Dan kemudian untuk perbedaan dari tampaknya itu, dari kista folikuler dindingnya tipis. Terus ada undulasi, cairannya biasanya lebih kuning, terus lebih banyak estrogennya. Nah, kemudian untuk cirinya dia nymphomani atau dia untuk dinaiki. Kalau kista luteal itu biasanya dindingnya lebih tebal, keras, cairannya lebih bening, terus lebih banyak progesteronnya dan memperlihatkan anestro seperti itu. Mana gran? Udah paham kalau. Benar, udah paham ya. Ini kan Said membaca referensinya kan? Tapi persentasinya tadi asa tertukar antara protagon dan progesteron. Oke, baik. Terima kasih ya, Said dan Gran Kanari. Berikutnya adalah paparan dari siapa ini? Kiki, oh, foritis pada ayam. Silahkan, Kiki. Silahkan share screen slide-nya supaya semuanya bisa melihat paparan dari Kiki. Sudah terlihat, belum dokter. Sudah, tapi belum di slide show ya. Silahkan slide show dulu. Ya, jadi. Belum. Ah ya, oke. Siap, loading tadi ya. Ya, silahkan dimulai, Kiki. Selamat siang, dokterun dan teman-teman. Pada hari ini saya akan mempresentasikan gangguan reproduksi pada ayam, yaitu oforitis. Jadi, oforitis adalah peradangan atau inflamasi pada ovarium. Nah, bisa disebabkan oleh penyebab yang infeksius dan non-infeksius. Bila infeksius ini biasanya terjadi akibat dari penyebaran infeksi bakteri, jamur, atau virus. Kemudian yang non-infeksius yaitu bila ada follicle yang ruptur dan menyebabkan kuning tulut keluarga stroma ovarium atau karena toksin. Nah, kalau toksin ini biasanya dari pakan. Seperti kalau pada jagung yang buruk, biasanya mengandung aflatoksin. Seperti itu. Kemudian, gejala klinis yang muncul adalah depresi. Gejala klinis yang muncul ini biasanya bersifat general karena ovaritis ini biasanya disertai dengan infeksi dari penyakit lain. Gejala klinisnya yaitu depresi, anoreksia, penurunan berat badan, distensi abdomen, jika parah, kematian mendadak, infertilitas, dan peningkatan kematian embryo. Kemudian, diagnosa dapat dilakukan dengan pemeriksaan darah yang akan menunjukkan jumlah leukosit yang banyak, leukositosis. Kemudian, endoskopi, warna, dan bentuk ovari yang ditemukan abnormal. Ovari biasanya disertai dengan hemoragi dan bentuk follikelnya biasanya membesar. Kemudian, ovaritis yang non-infeksius menunjukkan ovari yang membesar dan terdapat titik-titik kuning multifokal. Dapat juga dilakukan kultur bakteri atau jamur untuk mengetahui penyebab terjadinya peradangan tersebut. Kemudian, untuk penanganan, jika ringan dapat dilakukan dengan antibiotik seperti ceftriaxon, cepotaksim, dan endrofloxacin. Terus, terapi hormon, yaitu luprolit acetat. Ada satu lagi, megastrol acetat. Ini adalah untuk menghentikan aktivitas follicle untuk sementara. Kemudian, darainase abscess follicle bila ada, dan ovaryectomy untuk infeksi yang kronis atau follicle yang sudah mengalami nekrosa. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih, Kiki. Oke, baik. Teman-teman yang lain silahkan bertanya tergarengan. Ovaritis ini. Silahkan. Bagaimana prognosa dari ovaritis? Prognosanya bagaimana, Kik? Dari Naur A. Prognosanya itu bila infeksinya ringan, terus peternangga cepat tahu, cepat menemukan adanya ovaritis ini, maka prognosanya adalah baik fausta. Bisa diobati dengan antibiotik. Namun, pengobatan antibiotik ini harus dilakukan dengan gencar. Dan sesegera mungkin. Kemudian, untuk infeksi yang sedang, dia ini dubius. Karena biasanya 6 bulan setelah pasca infeksi, ayamnya bisa mati. Kemudian, untuk yang infeksi berat, dia ini fausta. Eh, infausta. Karena dia akan mempengaruhi sistem reproduksi ayam ini secara permanen. Dan nantinya dia tidak akan bisa bertelur secara normal lagi. Apalagi jika yang folikelnya sudah mengalami nekrosa, maka tidak dapat bertelur lagi. Sehingga ayamnya perlu dilakukan ovaria hysterectomy. Demikian, Kak. Oke. Terima kasih ya, Kiki. Jadi, kalau ringan tadi kan bisa menyebabkan... Tidak kelihatan ya. Dari luar, tapi bisa menyebabkan... Bisa dilihat dari deteksi kematian embryo yang banyak ya. Dari TET-nya. Iya, dokter. Oke, baik. Baik, berikutnya silahkan presenter selanjutnya. Dari... Ingka. Iya, dokter. Silahkan. Saya minta tolong Maharani, dokter, untuk sihat keren. Oh, iya. Silahkan operator untuk men-sharekan terkait hipoplasia ovari. Baik, terima kasih, Rani. Silahkan slideshow, Rani. Rani-nya. Oke. Silahkan, Ingka. Sudah nampak, Kak? Sudah. Tapi... Kenapa enggak aneh ya? Ini karena... Oh, iya sudah. Ini laptopnya... Laptopnya operator perlu di-upgrade. Sikit. Ini atau di-share semuanya. Ya, silahkan. Ya, sudah. Wai, selamat siang. Dokter Wulung dan teman-teman semuanya. Saya akan membagikan sedikit tentang hipoplasia ovari. Oleh lanjut, Rani. Rani. Sepertinya sinyalnya... Oke. Oke. Baik. Jadi, hipoplasia ovari adalah keadaan di mana salah satu atau kedua ovari tidak berkembang sempurna, sehingga ukurannya lebih kecil dari ukuran normal. Nah, karena hipoplasia ovari ini, dia disebabkan oleh faktor genetik. Jadi, memang dari dia, hipoplasia, makanya kenapa disebut hipoplasia? Ya, karena memang dari dulunya memang sudah kecil. Dan ini terjadi karena faktor genetik. Nah, hipoplasia ovari ini dapat terjadi secara unilateral maupun bilateral. Di mana jika unilateral, satu saja ovari yang hipoplasia, maka masih akan dapat memperlihatkan siklus yang normal. Namun, jika terjadi bilateral atau dua-dua ovari yang hipoplasia, maka hewan akan menjadi steril. Nah, ketika dilakukan pemeriksaan, yaitu dengan palpasi rektal, ovari memiliki ukuran yang sangat kecil sehingga agak sulit untuk dirabah. Selanjutnya, Rami. Untuk diagnosinya sendiri, biasanya dilakukan dengan pemeriksaan palpasi rektal, di mana ketika dilakukan palpasi, ovarium akan terabah kecil, tipi, dan permukaannya berturut. Nah, pada gambar, ada gambar A dan gambar B di mana sebenarnya. Jadi, itu ada penggaris, teman-teman. Penggaris di ovarium sebelah kiri dan sebelah kanannya. Jadi, yang sebelah kanannya itu lebih besar, sedangkan yang sebelah kirinya itu lebih kecil. Nah, untuk penanganan dan penjagaannya sendiri, karena ini adalah cacat koloninantal atau bawaan, jadi untuk penjagaannya sendiri, ya harus dilakukan seleksi genetik, karena ini merupakan penyakit yang menurun, dan juga mungkin bisa diberikan manajemen pakan, sehingga akan membantu mendukung kesuburan seluruh reproduksi, dan juga manajemen kesehatan lainnya, seperti kesehatan sapinya sendiri atau hewannya, program pengobatan dan vaksinasi, dan tentunya juga keberusiaan dan lingkungan kandang yang baik. Ya, lanjutkan. Sekian dari saya. Baik, terima kasih, Inka. Silahkan yang lain bertanya tentang hipoplasia ini, apa yang dipaparkan oleh Inka tadi. Ya, dok. Ya, dok. Ya, saya ingin bertanya mengenai bagaimana ya, kita membedakan antara kasus hipoplasia ovarium tadi dengan atrofi ovarium. Seperti itu. Baik, jadi memang benar ya, hipoplasia dan atrofi ini mirip karena sama-sama kecil. Namun yang menjadi dasar perbedaan mereka berdua, atau penyakit hipoplasia dan atrofi ini, didasarkan pada penyakit bawaan. Jadi, kalau hipoplasia itu memang sudah bawaan, sudah dari dulu memang tidak berkembang, atau berkembangnya sedikit lebih kecil dari yang normal. Sedangkan kalau atrofi, atrofi itu kan berarti semulanya berkembang, tapi kemudian memang kecil. Biasanya atrofi itu lanjutan dari hipofungsi ovarium. Nah, kalau untuk bedanya juga, kalau dari gejala klinis, biasanya untuk hipoplasia ovarium itu sulit untuk dilihat dari gejala klinis. Namun, kalau untuk atrofi, biasanya terjadi dari gejala klinisnya itu, hewannya lebih kurus. Sedangkan kalau hipoplasia, biasanya hewannya baik-baik saja, biasa saja, dan dia tumbuhnya lebih baik daripada atrofi. Nah, memang susah sebenarnya untuk membedakan atrofi ovarium dan hipoplasia ovarium, sehingga dibutuhkan pemeriksaan yang rutin untuk melihat perbedaannya. Terima kasih. Oke, gitu ya, Di. Jadi, kalau bawangan berarti dari kecil enggak estrus-estrus kan, walaupun sudah basenya berakhir. Walaupun dia gemuk kan. Gitu, Kak, ya? Kalau atrofi kan berarti sudah pernah berakhir. Sudah pernah berkembang. Berkembang dan bersiklus kan, aktif. Kemudian dia enggak bersiklus lagi. Menjadi pengecil. Dan mengecil kan, atrofi. Kalau gitu sama hipofungsi gimana, Kak? Hipofungsi yang saya baca, hipofungsi kan dia adanya penurunan fungsi, dokter. Jadi yang saya baca kalau atropi itu lanjutan. Lanjutannya, dokter. Oke, berarti urutannya salah ini maksudnya tadi ya. Harusnya hipofungsi dulu. Oh, hipofungsi dulu ya, dokter. Benar, dokter. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, dokter dan teman-teman. Ya, terima kasih pertanyaan, guys. Berikutnya adalah tentang hipofungsi. Silahkan, Grand Canary, untuk share slide-nya. Oke, sudah, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan tentang hipofungsi ovarium. Hipofungsi ovarium merupakan kejadian di mana ovarium mengalami penurunan fungsi sehingga tidak terjadi perkembangan folikel. Dan tidak terjadi di mana ovarium menyebabkan hewan menyebabkan hewan tidak menunjukkan gejala estrus atau anestrus lebih dari 10 hari setelah melahirkan. Faktor yang menyebabkan hipofungsi ovarium ini adalah proses tepasi pada induk, frekuensi pemerahan, produksi yang tinggi, dan rendahnya efisiensi produksi. Serta juga bisa karena defisiensi nutrisi. Faktor ini menyebabkan rendahnya sekresi GnR, kunajibropi, delirisi hormon di hipotalamus, dan rendahnya sekresi folikel simulasi hormon dan luteizing hormon di hipotalamus, sehingga folikel ovarium tidak berkembang dan hewan tidak menunjukkan gejala estrus. Penergian diagnosa dilakukan dengan cara palpasi rektal, namun sebelumnya dilihat dulu apakah hewan itu menunjukkan gejala estrus dalam beberapa siklus, maka dilakukan palpasi rektal. Palpasi rektal akan menunjukkan ovarium terabah kecil, rata, dan halus, folikel dan molekul masih filmatur. Tidak terabah adanya corpus teum, baik yang sedang berkembang maupun regresi. Untuk menunjukkan diatrus, dilakukan palpasi rektal kedua setelah 10 hari. Jika varium infungsi, maka tidak ada perubahan dari pemeriksaan yang pertama. Terapi yang dapat dilakukan adalah dengan perbaikan pakan dan nutrisi, serta memberian gonadotropin asing hormon, seperti lutein, kertilefertilerelin, dan buseralin. Terima kasih. Baik, terima kasih, Grand Canary. Silahkan teman-teman. Lanjutan pertanyaan untuk Grand Canary. Saya ingin bertanya. Ya, oke. Kenapa, eh bagaimana GNRH ini bisa jadi obat untuk hipofungsi uteri? Terima kasih. Silahkan. Baik, saya terima kasih atas pelanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ima. Jadi, si gonadotropin asing hormon ini akan mensirulasi kerja dari pitotaria anterior untuk mensekresikan hormon FSH dan LH. Si FSH ini nanti akan membentuk follicle, kan? Nah, follicle-nya akan menghasilkan estrogen, akhirnya akan terjadi estrus. Sudah, kenapa? Dimana, Mak? GNRH, nak? Halo? Ya, sudah paham. Terima kasih, Grand Canary. Grand Canary. Oke, baik. Dari dikasih hormon paling atas, ya. Oke, baik. Ulfah sudah nyala lampunya, ya. Tadi mati listrik sepertinya. Baik, selanjutnya. Terima kasih, Grand Canary dan Ima. Berikutnya adalah tentang CLP. Ini surprise, ini tidak tahu ini siapa. Silahkan titis, ya, ternyata. Silahkan titis untuk slideshow. Saya, dok. Saya. Oh, bukan titis, ya. Saya, tapi dibantu share sama titis. Oh, gitu. Oke, silahkan, Ditya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan mengenai korpus utim persisten. Next, please. Next. Definisi dari korpus utim persisten ini merupakan kondisi tertahannya korpus utim karena tidak mengalami regresi. Nah, CL menetap dalam avarium dalam jangka waktu lama, itu sekitar lebih dari satu siklus estrus. Dan ukuran tidak mengalami perubahan. Sehingga dapat menghasilkan progesteron terus-menerus dan menimbulkan gangguan reproduksi dengan gejala anestrus. Next. Nah, ada pun untuk penyebab dari korpus utim persisten ini, yaitu pertama bisa dari kondisi patologis, juga bisa dari kondisi non-patologis. Nah, untuk kondisi patologisnya, yaitu yang pertama ada mumifikasi fetus, naserasi fetus, endometritis, metritis, dan piometra. Kemudian untuk kondisi non-patologisnya dapat disebabkan karena produksi susu yang tinggi, involusi uteri yang terhambat, dan pengobatan NSAID. Next. Untuk peneguhan diagnosinya sendiri itu, bisa dilakukan dengan anamnesis atau recording siklus birahi, papasirektal, uji progesteron, USG, endometrial biopsi, dan pemeriksaan korpus utim secara post-mortem. Next. Ini yang pertama ada recording siklus birahi, nah melihat recording atau pencernaan siklus birahi ini dengan adanya recording, maka bisa diketahui sapimana yang tidak menunjukkan gejala anestrus yang lebih dari satu siklus. Kemudian untuk papasirektal, perektal, next. Nah, untuk papasirektal ini apabila tidak ada kebuntingan dan ditemukan korpus utium, maka dapat dikatakan adanya korpus utium persisten dengan penyebab yang bervariasi. Hal-hal lain yang dapat ditemukan pada papasirektal, ini sangat tergantung dari penyakit yang menjadi penyebab korpus utium persisten. Nah, ada pun terapi dari korpus utium persisten ini, korpus utium persisten ini akan dapat disinggirkan dengan melakukan enokulasi, namun metode ini jangan digunakan, sehingga terapi untuk korpus utium persisten yang paling umum biasanya dilakukan dengan pemberian injeksi prostaglandin yang berfungsi untuk melisiskan korpus utium. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Detia. Silahkan teman-teman untuk bertanya apa yang dipaparkan oleh Detia. Ayo, silahkan. Ya, saya bahas, Kak. Silahkan, Kak. Ya, terima kasih, Dok. Det, saya ingin bertanya. Sebenarnya manajemen yang seperti apa sih, Det, yang disarankan untuk mencegah korpus utium persisten itu? Nah, baik. Terima kasih, Adikad, pertanyaannya. Jadi, untuk manajemen untuk mencegah dari korpus utium persisten ini lebih kebanyakan lebih ke sanitasi terutama. Kemudian, manajemen yang dilakukan itu bisa jadi manajemen pakan yang baik, kemudian manajemen keras pada hewan, manajemen kandang yang baik juga. Tapi yang utama itu lebih ke manajemen partus dan postpartus, atau masa purpurium, yaitu penanganan terkait adanya gangguan reproduksi seperti endometritis dan piometra. Karena tadi kan sudah dijelaskan bahwa korpus utium persisten ini ada hubungannya dengan penyakit reproduksi seperti endometritis dan piometra. Kemudian, sehingga dapat menyebabkan CLP pada sapi ini atau pada hewan, ini melebihi masa yang seharusnya gitu. Jadi, harus sangat diperhatikan penyakit reproduksi tersebut supaya tidak terjadi, sehingga dapat mencegah korpus utium persisten. Seperti itu, Adikad. Apakah bisa dipahami? Kan, Adikad. Beneran, ngerti. Perkaitan sanitasi sama CLP apa hubungannya, sudah tahu? Hubungannya baik-baik saja. Terkait dengan kontaminan, ya? Iya, dok. Oke, baik. Selanjutnya, kita sudah beralih dari organ ovarium, ya? Organ ovarium sudah selesai dipaparkan. Kita sekarang bergeser, ya? Mulai dari tuba falopi sampai dengan uterus. Baik, sekarang kita paparan ke-7 tentang retensi placenta. Siapa ini? Ulva, ya? Silahkan, Pak. Baiklah. Retensi placenta atau retensi secundini? Terima kasih 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 kan kalau yang maserasi itu, jadi kelihatan hiper-ekoik karena masa tulangnya itu kan keras, jadi warna dari WSG-nya itu nanti ada putih gitu, hiper-ekoik. Nah, untuk yang irigasi, untuk pengeluaran sisa-sisa tulangnya, ini menurut saya, jadi dokter apabila saya salah tolong diperbaiki, menurut saya kalau diirigasi itu kemungkinan resikonya itu tinggi karena kan itu tulang, sedangkan tulang itu keras. Nah, kalau diirigasi kan di-flush gitu ya. Nah, nanti itu bisa menyebabkan ruptur pada uteri gitu, jadi kemungkinan besar itu jangan digunakan begitu. Jadi, dan jurnal saya yang baca, katanya lebih baik itu menggunakan histerectomy atau operasi cesar gitu, indah bagaimana. Jadi, Nada, berarti kan tadi kan kalau maserasi ini lebih ke bakteri yang pembusuk ya, jadi dia fetusnya mati terus ada infeksi bakteri gitu ya, jadinya dia bakterinya itu juga sebagai penghancurnya dan membusukkan di dalam, makanya sampai hancur sekali dan dia sampai keluar discak-discak yang bersifat pus atau purulen gitu ya, Natya. Oke, baik, terima kasih, Indah. Jadi, karena tadi slide-nya Nada nampilkan bukan bubur ayam ya, yang ditampilkan adalah mumifikasi tadi yang keluar itu ya, masih utuh. Jadi, sehingga yang lain menyangka, oh ini mirip gitu ya. Kalau sudah maserasi itu sudah hancur beneran ya, sudah terpisah tulang-tulangnya dan warnanya tidak merah lagi ya, sudah kuning dan warna pus gitu kehijauan putih. Baik, terima kasih. Nanti dikoreksi saja slide-nya Nada. Baik, selanjutnya adalah tentang endometritis. Silahkan yang mau menyampaikan endometritis siapa ini. Saya Dr. Marani. Ya, Rani silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai endometritis pada saat ini. Next, sayang. Jadi, endometritis sendiri itu merupakan peradangan atau inflamasi pada lapisan endometrium poterus. Seperti yang dijelaskan saudara Faris tadi, lanjutannya dapat berupa menjadi biometra. Kausa dari endometritis sendiri adalah infeksi dari bakteri yang berjalan mengalui vagina dan mengalui cervix selalu masuk dan mengontaminasi uterus. Bakteri-bakteri yang dapat menginfeksi uterus yang menyebabkan endometritis. Endometritis ini adalah Fusobacterium necroforum, S. raciocoli, Arcanobacterium, atau sekarang disebut Truploella piogens. Dan keparahan dari endometritis sendiri ini tergantung pada patogenitas bakteri, jumlah bakteri yang ada, dan juga ketahanan tubuh hewan saat terinfeksi oleh bakteri tersebut. Lalu, endometritis sendiri ini adalah lanjutan dari abnormalitas partus, seperti abortus, retensi placenta, distokia, dan juga perlukaan ketika melahirkan. Untuk peneguhan diagnosa endometritis ini, biasanya dilakukan ada beberapa macam diagnosa pendukung. Jadi, biasanya endometritis ini berjalan secara sukulunis, sehingga pengecekannya harus dilaksanakan dengan alat bantu, seperti metri-check, USG, vaginoscopy, papasip rektal, dan juga sitologi uterus. Ini adalah contoh dari metri-check, jadi diperiksa dan dievaluasi lelaran dari uterusnya. Untuk terapi sendiri, biasanya endometritis ini diberikan antibiotik secara parantara ataupun infus intrauterin, dan juga pemberian prosegalin atau pedagualfa secara intramuskular. Oh iya, terima kasih. Baik, terima kasih. Silahkan. Ada yang kurang jelas atau yang terlewat disampaikan, silahkan ditanyakan pada Rani. Ayo, silahkan. Siapa yang mau bertanya? Saya ada izin bertanya. Ayo, Ayo, silahkan. Jadi kan tadi dijelaskan ya, kalau biometra itu bentuk lanjut dari endometritis, ini itu kapan gitu endometritis seperti apa yang bisa berlanjut menjadi biometra? Mungkin itu saja. Oke, baik, silahkan Rani. Jadi ini kapan berarti jawabannya tentang waktu ya? Silahkan Rani. Kalau dari yang saya ketahui itu kan, jadi endometritis ini dengan biometra sebenarnya kalau sudah, semakin bedanya itu kalau biometra itu dia ada nanah ya dok ya. Dia sudah vaginal discharge-nya itu atau discharge yang koror itu sudah berbentuk nanah, jadi biasanya membedakannya itu dari bentuk lele, eh apa namanya, discharge-nya itu dibedakannya. Saya kayak tahu. Terus kalau misalkan seperti itu berarti kalau biometra karena sudah dia bernanah, dia berarti kalau infaksinya sudah berjalan kolonis dan sudah cukup lama, dia endometritisnya sudah terlalu lama dan tidak diobati secara tuntas. Mana, Ham? Jadi kalau misalkan sudah lama ya, sudah kronis gitu, baru selanjutnya biometra gitu ya. Sudah cukup dok? Oke, jadi Maharani belum menjelaskan tentang waktu, kapan dia endometritis, kapan dia biometra. Silahkan coba Rani diperjelas lagi, kapan diagnosa itu disebut endometritis, kapan itu dia diagnosa sebagai biometra, atau ada endometris ringan, atau endometris berat. Nah, coba Rani. Kalau dari yang saya tahu ini, ya dok ya. Nah, menurutnya jadi dari yang terjadinya ini kan biasanya kalau setelah partus, terus dia kan kondisi uterusnya itu kan jadi runtan terhadap runtaminisnya keinfeksi dari bakteri, itu pertama kan seperti itu, terus setelah terjadi endometritis atau biometra ini kan nanti dilaksanakan diagnosa ya dokter. Lalu dapat dilihat, mungkin kan tadi biometra juga dengan matricek, dan juga ada jenis-jenis diagnosanya tadi mirip. Jadi kalau biometra itu, dari kalau yang matricek itu, dia mungkin sudah lelerannya itu pas udah ada nanah gitu dok bedanya yang saya tahu. Iya, kalau yang masih dia kayak kental aja atau belum sampai bernama itu, dia masih endometris. Oke, masih belum jelas juga dan belum terjawab. Jadi kapan dia endometritis, kapan dia biometra? Kan ada endometris ringan, ada endometris berat, terus ada biometra. Kalau semuanya dibilang pospartum, biometra juga pospartum. Kapan pospartumnya itu? Apakah lima bulan, tujuh bulan, sembilan bulan? Nah gitu ya. Berarti harus, ini ada PR lagi nih buat Rani. Harus diperdetail lagi nih. Oke baik, jadi tidak terjawab ya pertanyaannya Irham. Silahkan presenter berikutnya, sudah selesai kita membahas daerah dari Rahim. Kita berpindah ke lebih luar lagi, yaitu tentang prolapsus vagina ya. Ini langsung dari luar. Silahkan yang presenter prolapsus vagina. Dokter, maaf saya tadi terputus. Iya. Maaf saya tadi nada terputus. Iya, silahkan. Nada lagi presentasi. Oh Aska ya, silahkan. Aska, slide share. Slide show, silahkan. Silahkan slide show. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dokter dan teman-teman. Baik, disini saya akan menjelaskan tentang gangguan reproduksi pada, yakni prolapsus vagina pada sapi. Definisinya itu sendiri adalah kolapsus vagina merupakan penjolan dinding vagina dan atau cervix melalui vulva sehingga mukosa vagina itu terekspos seperti itu. Kemudian dari gejala klinisnya juga bisa dilihat, terlihat seperti masa merah muda seperti itu dari jaringan seukuran seperti jeruk besar atau bisa juga sampai seperti bola foli seperti itu. Kemudian terjadi, bisa terjadi sebelum melayatkan ataupun setelah melayatkan. Kemudian pada umumnya terjadi pada trimester terakhir kepentingan atau sekitar pada umur 7 sampai 9 bulan umur kepentingan. Kemudian terapi yang dapat dilakukan pada kasus gangguan reproduksi kolapsus vagina ini, yang pertama adalah dilakukan anestesi epidural dengan lindungan 2%. Hal ini berperan pada mengurangi rasa sakit dari hewan tersebut, kemudian untuk mencegah terjadinya kontraksi otot yang berlebihan ketika kita akan melakukan suatu tindakan reposisi. Kemudian selanjutnya dilakukan reposisi oterus, reposisi vagina pada posisi normal, posisi normalnya seperti itu. Ini ada kerusahaan apa ini antara Aska sama Irham? Mohon maaf. Setelah semua organ pagina masuk dilakukan penjahitan. Yang berdasarkan apa yang saya dapatkan, ada juga penanganan dilakukan penjahitan oleh nilon atau ada juga yang memakai tari rampia seperti itu. Tapi harus dijamin kesterilannya seperti itu. Kemudian untuk penjahitan itu sendiri, simbol itu retin dilakukan pada daerah vulva dengan dua tusukan jarum yang horizontal. Dibuat tepat di bawah komisur aventa dan berdasar vulva bisa dilihat dari gambarnya itu sendiri. Kemudian untuk menambah recovery dari hewan tersebut, diberikan juga vitamin B-Konteks untuk mengoptimalkan kesehatan sapi. Kemudian ini juga beberapa referensi mungkin yang saya dapatkan untuk bagaimana cara penanganan perolah susu vagina. Mungkin demikian juga. Baik, terima kasih Asuka. Silahkan teman-teman yang lain untuk bertanya yang kurang telah dari Asuka tadi. Izin bertanya, kalau untuk prolapsus vagina, apakah ada faktornya apa yang menyebabkan prolapsus vagina? Apakah ada faktor genetik? Terima kasih, Kak. Jadi berdasarkan apa yang saya baca, jadi prolapsus vagina ini ada terdapat, apa namanya, terdapat faktor genetik. Dan ada juga yang menyebutkan bahwa jika anak sapi yang mengalami prolapsus vagina akan memiliki kemungkinan menderita prolapsus vagina cukup besar. Jadi kadang ada juga yang menyarankan untuk itu, sapi yang pernah mengalami prolapsus vagina sebaiknya diakhir. Karena memiliki kemungkinan berulang yang cukup besar. Jadi ada faktor genetiknya dari si indukan yang dulu pernah mengalami prolapsus vagina. Bisa dimungkinkan anaknya juga dapat mengalami prolapsus vagina. Itu mungkin, Kak. Mana, Syamen? Sudah jelas? Ya, jelas. Baik, terima kasih, Asuka. Berikutnya adalah paparan dari siapa ini? Fulfitis. Padahal-padahul Fulfa, silakan yang mendapat bagian tentang Fulfitis. Indah ya? Oke, silakan indah. Oh, Bagas. Operatornya indah. Silakan di slideshow, silakan Bagas presentasi. Bagas tidak ada suaranya ya? Silakan monitor Bagas. Ada tidak Bagasnya? Halo, Bagas? Ya, dok. Tadi sudah menerima tamu dulu, bentar, dok. Ya, silakan. Oke. Pertama-tama, saya bismillah dulu, dok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada peserta presentasi saya, saya akan menjelaskan mengenai kasus gangguan reproduksi yaitu Fulfitis. Yang pertama kita harus ketahui adalah definisi daripada kasus yang akan saya jabarkan ini, yaitu Fulfitis. Jadi, Fulfitis ini adalah inflamasi atau yang namanya juga bisa peradangan pada Fulfa, termasuk di bibir atau kulit luar, bisa di klitorisnya, atau di bagian terluar uretra dan vagina. Nah, jadi saya menyertakan gambar di sini agar terbayang daerah-daerah vulva, kira-kira bisa dipahami. Jadi, di bagian terluarnya itu ada klitoris, sama pun kulit, ada labia mayor, labia mayor, seperti itu. Ya, boleh, next. Oke, kasus ini itu disebabkan oleh alergi. Bisa juga karena infeksi fungisida dan bakteri. Jadi, sebenarnya ini kasusnya ini termasuk sebenarnya ringan, karena dia Fulfitis ini sebenarnya bisa dikatakan sebagai nantinya menjadi penanda daripada kasus-kasus medis yang lain. Karena dia bagian terluar itu sudah mulai menampakkan yang namanya kelainan-kelainan daripada organ reproduksi ini. Jadi, dia sangkut-kutnya nanti akan ada banyak rentetan-rentetan masalah yang bisa menjadi penanda ini Fulfitis ini terhadap kasus-kasus yang lain. Ya, boleh, next. Gejala Fulfitis ini jadi termasuk ringan peradangannya itu menyebabkan mukosa vulva seperti jaringan parut. Nah, jaringan parut itu bisa saya jabarkan bahwa seperti tadi di gambar juga terlihat. Dia ada yang namanya pembengkakan juga bisa terlihat di situ. Ada pembentukan penebalan di sana, ada karena dia bentuknya infeksi juga kan. Nah, dia ada kadang juga bisa bersisik juga dia kulit-kulit di bagian luarnya, di bagian vulvanya itu. Nah, itu seperti itu. Gambaran daripada Fulfitis itu sendiri. Nah, diagnosanya sendiri. Ini didasarkan pada gejala yang terlihat. Kita bisa langsung melakukan inspeksi, langsung kita lihat pada daerah vulva. Wah, ini ada kelainan nih. Nah, ini potensinya ada infeksi berarti. Di infeksi artinya apa? Artinya ada yang namanya pulvitis, ada peradangan, ada yang namanya pembengkakan, atau ada yang namanya inflamasi di situ. Nah, seperti itu. Nah, diagnosanya cukup mudah sebenarnya. Cuma nanti rantai-antannya banyak, karena dia itu baru kasus awal mulanya, seperti itu. Nah, selanjutnya. Nah, bagaimana ini cara melakukan tindakannya sebagai seorang dokter hewan ketika melihat adanya ke-abnormal daripada bagian vulva ini, seperti yang saya tunjukkan pada gambar ini? Nah, yang pertama kita harus tahu dulu nih, penyebab daripada kenapa dia meradang, kenapa dia melakukan inflamasi di sana. Vulvanya itu. Jadi, ketika kita sudah mengetahui penyebabnya melalui berbagai cara juga, itu kita harus menghentikan produk yang menyebabkan iritasi, menyebabkan adanya reaksi tubuh berupa inflamasi. Nah, infeksinya ini, atau yang menyebabkan inflamasi ini bisa diobati dengan obat anti jamur, karena bisa penyebabnya tadi jamur bisa, terus kemudian bakteri bisa, protokol juga bisa, karena ada rekomuniasi juga bisa menyebabkan adanya vulvitis ini. Nah, itu kemudian diterapkan di daerah yang terkena daripada vulvitis ini. Jadi, kita lakukan penerapan secara lokal, atau kita bisa lakukan tindakan-tindakan suportif lain, karena dia pembengkakan tentu ada yang namanya obat pereda untuk pembengkakan itu. Ada kortikosteroid misal, atau lakal-lakal lain. Tergantung daripada penyebabnya. Dan juga dia kan arahnya alergi juga, seperti itu. Ya, sepertinya setelah terakhir adalah ucapan terima kasih telah mendengarkan presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabilai taufiq walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Walaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau bertanya pada Bagas terkait vulvitis. Siapa ini yang bertanya? Silakan. Tidak ada yang bertanya pada Bagas. Saya tunjuk. Ayo, siapa? Coba Ulva, bertanya apa? Belum ada suara. Sinyal dari Padang. Bagaimana yang kita dengarkan? Kena angin timur, jadi berat untuk terbang ke timur. Balik lagi ke barat. Silakan. Pak. Suaranya, coba cek sound. Tidak ada suara. Tidak usah pakai headset, coba. Sepertinya bermasalah di headsetnya. Halo, belum ada suara. Halo. Ya, oke. Sekarang belum ada suara. Ya, silakan pertanyaannya. Tadi kan dijelaskan lebih ke penyakitnya. Kalau untuk teknik diagnosanya itu, yang paling umum digunakan itu apa? Kemudian, selain dari melihat, maksudnya, kan kalau vulvitis itu sebenarnya terlihat dari luar. Teknik diagnosanya itu teknik diagnosanya, apakah ada? Terus pengobatan, terapi pengobatan yang biasanya dilakukan itu apa? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik, langsung saya langsung jawab nih. Dok, ini sebenarnya pertanyaan yang saya sangat idam-idamkan. Karena sebenarnya saya pancing daripada diagnosanya. Karena kalau saya jelaskan nanti takutnya waktunya terlalu panjang. Ini pertanyaan yang saya idam-idamkan. Sangat luar biasa. Teliti sekali. Jadi, teknik diagnosanya daripada vulvitis ini. Pertama, kita bisa lihat secara inspeksi. Untuk bisa memastikan vulvitis ini penyebabnya, karena dia penyebabnya beragam. Dia bisa jamur, dia bisa bakteri, lalu dia juga bisa protozoa. Banyak dia agen-agennya, sehingga menyebabkan adanya peradangan. Nah, seperti itu. Jadi, pertama, untuk kita bisa melakukan peneguhan diagnosa ini adalah yang pertama kita lakukan adalah kita bisa melakukan teknik biopsi. Seperti itu. Jadi, teknik biopsi ini kita mengambil jaringan. Di vulvanya ini. Kita akan amati penyebabnya ini apa. Seperti itu. Kita amati di bawah mikroskop seperti apa. Dia bentuk infeksinya seperti apa. Ketika sudah bertemu dengan si agen yang misalnya taruhlah jamur. Dia penyebabnya jamur. Akhirnya dia mengalami iritasi. Vulvitis tadi. Nah, tentu. Terapi yang dilakukan untuk mengatasi jamurnya. Yaitu bisa menggunakan ketokonazol, mikonazol, dan banyak antifungi-antifungi yang bisa digunakan. Nah, kalau misalnya ketemunya bakteri, ya ada antibiotik. Nah, itu dia. Jadi, antibiotik digunakan ketika kita tahu ini penyebabnya dari vulvitis ini karena bakteri. Jadi, langkah-langkah yang diterapkan dalam diagnosa ini sebenarnya untuk mengetahui penyebabnya apa. Penyebab daripada infeksi, peradangan ini di vulvitis, di vulvanya ini apa. Nah, itu nanti terapinya sesuaikan dengan penyebabnya. Seperti itu. Jadi, masih harus dilakukan uji di laboratorium ya. Ibaratnya jadi perlu diamati di bawah mikroskop ya. Seperti itu. Untuk mendapatkan sampel. Gimana, Alfa? Tidak ada suara. Check sound. Hanya kerakan aja. Berarti tadi biopsi, terus pengobatannya itu tergantung dari penyebabnya begitu ya, Bang? Betul sekali. Terima kasih. Diagnostiknya kemahalan kalau vaginitis pakai biopsi ya. Iya. Yang paling murah apa, Gas? Jadi, yang paling murah ya karena infeksi ini biasanya infeksi ini. Inflamasi jatuhnya di pembengkakan, kita bisa atasi daripada simptomnya itu. Dari pembengkakan itu dengan kortikosteroid. Dexametason, misalnya. Maksudnya, diagnosnya yang paling murah apa? Deteksi. Iya, yang paling murah. Apa? Sweep, dok. Sweep, dok. Sweep, vagina. Oke. Irham kan penulitannya itu, Sweep, vagina. Oke, baik ya. Terima kasih. Berikutnya kita lanjutkan presentasi tentang servisitis. Lepas ke dalam lagi. Silahkan yang bagian servisitis. Itu share slide-nya. Iya, Riko ya. Silahkan, kok. Servisitis disampaikan oleh Riko. Baiklah, teman-teman. Saya menyampaikan tentang servisitis. Servisitis ini sendiri yaitu peradangan pada servis atau leherahim. Kemudian, ada pun penyebabnya. Ada pun penyebabnya yaitu ada trauma. Trauma dari postpartum. Itu prevalensinya yang pernah saya baca 15-60 persen terhadap terjadinya servisitis ini. Kemudian ada trauma disebabkan oleh teknik inseminasi buatan yang sangat tidak baik, tidak tidak benar gitu. Tidak lega artis. secara lega artis. Kemudian, penyebab berikutnya itu infeksi sekunder seperti infeksi protozoa, infeksi virus, kemudian infeksi bakteri. Nah, kemudian untuk kalau untuk infeksi protozoa bisa dari trichomonas SP, kemudian infeksi dari virus ada dari herpes genitalis, kemudian ada infeksi dari bakteri, itu ada chlamydia, dan nesesiria gonorrhea. Kemudian ada kemudian selanjutnya yaitu gejala klinis. Nah, ada pun gejala klinis yang dapat kita lihat bersama, bisa lihat bersama bahwasannya cervix normal itu sangat bagus, maksudnya tidak ada pembekakan, tidak ada kemerahan, warna merata. Nah, sedangkan pada gejala klinis cervixitis ini kita dapat bisa melihat bersama bahwasannya ada bengkak, kemudian ada terdapat warna merah atau kemerahan yang tidak merata dari seluruh bagian dari cervix tersebut dan warnanya tidak merata dengan lingkungan sekitarnya. Kemudian akan ditemukan infeksi sekunder vertifus pada cervixitis bila terjadi infeksi sekunder. nah, kemudian kemudian kita lanjut lanjut nah, teknik diagnosa teknik diagnosa itu bisa menggunakan vaginoscope untuk melihat secara langsung atau membuka alur perlihatan kita menuju ke cervix kemudian bisa dengan metode pub smear kemudian ada biakan kemudian ada sediaan apus atau swab tadi bisa juga nah, lanjut lanjut kemudian terapi terapi ini seperti apa yang dikatakan sama Bang Odi tadi bahwasannya terapi ini tergantung dari apa sih penyebab dari infeksi infeksi pada cervix ini gitu macam-macam tadi yang sudah saya paham tadi di awal bahwasannya jika terkena dari apa namanya bakteri kita bisa menggunakan antibiotik kemudian kalau infeksi dari virus kita bisa menggunakan antiviral dan biasanya kalau virus ini kan diikuti dengan infeksi dari bakteria infeksi sekundar musiknya karena melemahkan sistem imun kita kemudian ada memberi anti-infirmasi untuk mengurangi dari gejah linis tersebut dan pembengkakan tadi gitu walaupun penggunaan anti-infirmasi ini tidak selamanya pada dapat kita berikan hanya untuk sementara saja bahwasannya kita lebih fokus terhadap pembasmian dari penyebabnya apa sih gitu kalau seperti saya bilang tadi bahwa kalau bakteri kita menggunakan antibiotik seperti itu udah cukup itu saja terima kasih baik silahkan pertanyaan buat Riko terkait serviceitis silahkan yang kurang jelas dokter yang bertanya ya silahkan tadi kan disebutkan kalau dari gejala klaims yang disebabkan oleh infeksi berperi terdapat pus atau nanah kalau infeksinya disebabkan oleh dari virus itu gejala klaimsnya seperti apa untuk pencegahan dari penyakit sertifis itu apa ya terima kasih oke baik terima kasih titis atas pertanyaannya tadi kalau untuk bakteri kita bisa melihat bersama bahwasannya ada fus kalau untuk infeksi dari virus bahwasannya nanti di sekitar atau di bagian sertifikat tersebut akan terdapat bisa terdapat papula papula bisa kemudian ada terbentuk papiloma atau kutil kemudian ada luka kemudian bercak warnanya tidak merata bercak-bercak putih kemudian ada terdapat lepuhan seperti itu maaf saya tidak menampilkan fotonya karena saya tidak menemukan dari infeksi virus tersebut kemudian tadi dipetanyakan bahwasannya bagaimana sih mencegahnya bagaimana mencegah dari penyakit ini sendiri yaitu yang tadi seperti awal servisitis ini bisa terjadi akibat teknik inseminasi buatan yang sangat buruk berarti kembali lagi bahwasannya kita mencar mencegahnya yaitu kita sebagai dokter hewan itu paling tidak melakukan inseminasi buatan ini dengan lega artis dengan semestinya kemudian tentunya tidak kasar secara gentel kemudian ya benar-benar kita melakukannya dengan benar-benar tidak sembarangan gitu kalau bisa ya terlahan-lahan jangan terburu-buru sama waktu apalagi kan kalau kita banyak misalnya pasien kita terburu-buru waktu kemudian belum tepat dengan diserveksinya tiba-tiba udahlah dilakukan oposisi nah kemudian selanjutnya nah ini kan juga bisa terserang dari penyakit yang disebabkan oleh virus yang terdapat pada kelamin si penjantan nah infeksi ini dapat dari kelamin jantan nah dari sini kita bisa memilih jantan untuk dikawinkan gitu tidak sembarangan seperti ya kita memilih jantan yang pernah kita pelajari bahwasannya ya perputihimnya bagus tidak ada penyakit-penyakit lainnya kemudian ada pada kemudian pecigahan selanjutnya itu kan ini kejadian tadi 10% sampai 60% itu adalah penyakit pada pospartus gitu ya nah disini kembali lagi bahwasannya kita sebagai dokter hewan harus lega artis mungkin dalam proses membantu si sapi ini contohnya sapi dalam melaksanakan setelah partus tindakan apa kita berikan tadi sudah disampaikan teman-teman yang lain bahwasannya pemberian antibiotik karena dari pospartus ini sangat apa namanya sangat rentan terhadap infeksi-infeksi penyakit gitu nah seperti itu aja mungkin Titis kalau kurang jelas bisa ditanyakan lebih lanjut nanti saya akan infokan seperti itu terima kasih Nyona Titis pengobatan tadi terkait virus pakai ikon jempol gitu ya oke baik selanjutnya terima kasih Riko dan Titis presenter selanjutnya silakan tentang vaginitis pada sapi silakan slide show Irham selamat sore dokter dan teman-teman disini saya akan mempresentasikan mengenai vulvovaginitis tapi ini disebabkan oleh virus yang dinamakan penyakitnya infectious postular vulvovaginitis penyakit ini merupakan penyakit hewan yang menular yang disebabkan oleh virus bovine herpes virus tipe 1 nah pada sapi virus ini dapat menggebatkan keguguran kemudian penurunan fertilitas dan bahkan kemanjiran pada ternak nah gejala klinis yang tampak apabila sapi terinfeksi virus ini yaitu adanya radang pada mukosa vulva dan vagina kemudian timbul pustula yang menyebar pada mukosa serta dapat juga keluar berupa leheran berupa mikropuluren nah nah kemudian untuk peneguhan diagnosennya sendiri dan penularannya yang pertama yalah penularannya nah penularannya itu dapat melalui dua cara yaitu secara vertikal maupun horizontal secara vertikal dapat melalui infeksi intrauterin yaitu dari induk yang apabila terinfeksi ke anaknya ataupun secara horizontal yaitu melalui semen yang tersemar pada saat proses inseminasi dibuatan nah untuk teknik diagnosennya sendiri pada penyakit infeksi vulvovaginitis ini dapat menggunakan ulas vagina paus smear kemudian vaginoscope kemudian isolasi virus untuk mendeteksi penyebab virusnya sendiri yaitu herpes virus kemudian untuk uji yang lebih lanjut untuk peneguhannya yaitu dengan menggunakan komplement fix test selanjutnya yaitu untuk pencegahan dan pengobatan untuk pencegahan penyakit ini sendiri yaitu dapat dilakukan dengan menggunakan vaksinasi kemudian menjaga kebersihan dan sanitasi kandang kemudian menjaga kebersihan selama proses IB yaitu IB dilaksanakan secara lega artis dan untuk pengobatannya sendiri karena ini penyakit disabuk virus sehingga pengobatannya itu yang efektif belum ditemukan namun untuk mengurangi infeksi sekunder dapat dilakukan pemberian antibiotik dan vitamin terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silahkan pertanyaan buat irham terkait infeksi saya dok saya mau bertanya ya tadi kan irham ini kan tentang pulkofaginitis terus tadi dijelaskan bahwa ada penelolaan secara horizontal itu melalui semen tercenar berarti kan itu melalui pejantan ya dok kalau misalnya penyakit ini kenapa bisa ditularkan mulai pejantan apakah jawabannya sama bukan jawab maksudnya mirip dengan yang tadi materi dikosampaikan melalui pejantan bisa menyebabkan penurunan penyakit atau seperti apa seperti itu dok terima kasih irham baik saya akan menyebabkan pertanyaan dari dat ya jadi untuk virus ini sendiri itu sebenarnya dia itu tidak hanya menyerang kebetina namun juga bisa menyerang jantan nah namun penyakit ini itu pada jantan dia menyerang pada bagian kepala penisnya dan untuk penyakitnya sendiri dinamakan infeksius balanopostitis yaitu infeksi pada kepala penisnya nah mungkin untuk kenapa dia bisa tertular lewat semen jadi pas saat pengoleksian semen gitu kan kan dia lewat melewati penis ya itu mungkin saat semennya keluar itu dia tercemar virus yang ada pada kepala penisnya sendiri seperti itu seperti itu akhirnya kita lanjutkan presentasi tentang cervical adenomyosis saya dok ya silahkan dok sebelum saya mulai saya ingin apa kebenaran untuk presentasi dalam bahasa inggris ya boleh silahkan mix juga boleh kenapa ham oh ya oke silahkan Hilman Assalamualaikum on a very good afternoon my name is Mbak Ilman Binjaharuddin and today I would like to be presenting about cervical adenomyosis cervical adenomyosis is a condition where the endometrium breaks through the myometrium of the uterus it can happen along the whole uterus or localize in a certain area in this case it's cervical adenomyosis cervical adenomyosis occurs when the endometrium of the uterus disrupts the cervical layer the cervical layer the muscular layer and the clinical sign of cervical adenomyosis are the same as pyometra and the symptom shows are all asymptomatic which is it's not specific and include loss in appetite high fever high fever within short duration lethargy and lesinal prudent discharge and for to further my presentation I would like to introduce the case that I found during my research a case about a 13-year-old Shiba Inu female Shiba Inu by Tamada at R2005 the Shiba Inu was brought in the brought in the clinic with a complaint of anorexia vomiting polydipsia polyurea and purulent bowel discharge the doctor then proceed with his diagnosis of physical examination which shows the purulent vaginal discharge and with a CBC complete blood count that shows the pneumonia and biochemical analysis that shows high BUN and the cytology of the exam the vulval discharge shows a high neutrophil content and the presence of bacteria USZ of the caudal part of the abdomen was done and it is found that there is an absence of fluid in the uterine horn so that we can eliminate the biometra diagnosis and a mass a mass is seen cranial to the bladder but for this case what I found is that USG is not sensitive in detecting adenomyosis and the other diagnosis that the doctor can do is histopathology findings and of the cervical layers or magnetic resonant imaging MRI scan and this is a picture of histopathologic findings as you can see there is a cyst like formation inside the lamina propria of myometrial of the cervix and this is an example of MRI scan of adenomyosis in human I cannot find the ones in dot show this one and the therapy the most effective therapy for cervical adenomyosis or adenomyosis in general is surgical removal through ovario eusterectomy including the uterine cervix and from the case report that I found the findings in the uterine cervix the uterine cervix is thick with correlion with mucus and assist in the myometrial layer and no fluid in the uterine lumen but covered with coagulated blood and the post-surgical treatment for this is amoxicillin 100 mg orally twice a day for 10 days and and other method that has been suggested by a couple of gynecologists this is a human method is hormone therapy uterine at artery embolization and endometrial abolition that's it for my presentation thank you okay thank you Hilman okay yang lain silahkan any question for Hilman ya silahkan tadi kan disebut bahwa USG tidak sensitif dalam penegakan diagnosa ini kenapa tidak sensitif ya saya akan coba menjelaskan ini secara langsung USG secara prinsipnya kan itu dari ultrasound pakai kan sound wave sound wave tidak boleh melepasi setiap layer bukan boleh melepasi tapi ada konsistensi yang akan mereka terabsorb soundnya tidak akan memantul so cervix adalah salah satu organ yang konsistensinya akan menyerap sound wave menyebabkan keadaan tulan yang jelas so makanya tadi yang kalau saya tunjuk dari MRI memang menunjukkan image yang sangat jelas daripada USG oke jadi ini Hilman mix up penggunaan ultrasound di human and di small animal ya kalau di human soundnya kan terhalang oleh cervix karena pencitraannya menggunakan intravaginal ultrasound kalau di small animal kan apa namanya transcutaneous langsung directly dari abdominal wall jadi sepertinya mix up disana jadi sehingga sensitifnya lebih rendah padahal ultrasound itu kan high sensitivity tapi non-specific jadi spesifiknya rendah sensitif tapi tidak spesifik sama-sama besar tapi tidak tahu besar itu apa kecuman ya ya dok Faris oke bisa di ini kan oke baik terima kasih Hilman dan Faris berikutnya presenter tentang atresia vulva silahkan yang mau presenter atresia vulva titisnya kemana detia saya minta tolong siapa yang tadi di presentasikan sebagai operator titisnya operator ya bukan dok bukan dari laptopnya Farhan aja tinggal klik share screen saya lewat HP dok sementara operatornya siapa ini sudah ya yang di grup WhatsApp sebentar Kasahan belum ditunjuk ya operatornya Maharani lagi gangguan sinyal jadi dia tidak muncul iya dok irham irham eh siapa oh ya Hilman oke ya ya di selesio saja oke jadi selamat selamat apa siang ya selamat siang teman-teman jadi langsung saja jadi dalam kesempatan kali ini saya akan presentasikan tentang atresia vulva jadi sebenarnya ini tidak dikategorikan sebagai penyakit ya lebih dikategorikan sebagai gangguan gangguan kongenital seperti itu jadi atresia vulva ini adalah kondisi kongenital dimana labia luar menyatu dan menutupi saluran vagina menyebabkan tidak munculnya pembukaan ya jadi penyakit ini tidak ditemukan pada yang dewasa karena umumnya ditemukan pada apa namanya pada DOC atau Dewan Calf jadi ketika lahir kemudian diobservasi kok tidak ada bukaan vagina seperti itu jadi menandakan kalau jadinya atresia atresia itu apa sih sebenarnya atresia itu menandakan bahwa lubang dari saluran urogenitalnya itu tidak tidak terlihat istilahnya tidak terbentuk bukan tidak terbentuk sebenarnya ada cuma karena labianya itu melekat jadi tidak bisa keluar seperti itu next ini kok tidak ada fotonya ya next oh ya oke baik-baik-baik tadi salah ya oke jadi penyebabnya itu apa penyebabnya itu biasanya tidak dapat diketahui tapi umumnya sih berkaitan dengan faktor genetik dan faktor lingkungan ya menurut sukla et al 27 nah karena baik saluran rektum dan saluran urogenital itu muaranya sama biasanya kasus atresia vulva ini biasanya juga terjadi bersamaan dengan atresia ani ya karena berkaitan dengan proses diferensiasi sel ya dalam tahap embrional biasanya itu subtom eh subtom dalam kondisi normal itu septum urorektal itu akan memisah menjadi dua ya dan bagian dorsal akan membentuk lipatan anus dan bagian sentral membentuk lipatan vagina atau lipatan saluran progenital namun dalam kasus ini biasanya terjadi kelainan atau kegagalan sehingga diferensiasi tersebut tidak terbentuk menyebabkan malformasi pada bagian anus dan vagina next nah ini contohnya next lagi tulisannya nah ini contohnya treatmentnya biasanya treatmentnya itu berkaitan dengan pendekatan operasi biasanya lubangnya atau orifisiumnya itu di reposisi terlebih dahulu kemudian dibuat sayatan next itu tulisannya kok tidak keluar biasanya dibuat sayatan dan jaringan parutnya dibuang dan diharapkan nanti hewannya akan bisa melakukan defekasi dan urinasi secara normal nah ya umumnya sih seperti itu biasanya ditandai dengan akumulasi karena DOJ kan tidak bisa melakukan defekasi dan urinasi normal dalam keadaan atrisia biasanya terdapat akumulasi urin pada bagian perineum seperti itu sekian mungkin hanya segini saja karena pada dasarnya kasus ini tidak begitu banyak tidak butuh banyak terjadi sehingga saya juga perlu belajar lagi mengenai embriologi mengenai itu sekian dari saya mungkin ada yang ingin ditambahkan terima kasih ya silahkan yang mau bertanya kepada Farhan saya mau tanya ya tanya saya yang penyakit atrisia ini adakah sebergenetik berasal keturunan atau tidak ya 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 terima kasih pertanyaannya jadi untuk gangguan atrisia vulva ini kan merupakan penyakit gangguan kongenital artinya gangguan yang terjadi pada proses organogenesis dan difresiasi sel seperti itu ya dalam fase embryonal tapi dari jurnal yang saya baca ini penyakit tidak bersifat herediter artinya tidak melibatkan suatu gen tertentu atau ekspresi protein tertentu ya jadi kemungkinan tidak tidak dapat ditransmisikan melalui secara sertikal seperti itu tapi ini juga yang saya lupa mencantumkan di jurnalnya juga tidak mencantumkan bahwa apakah prognosa dari operasi tersebut bisa menyebabkan organ reproduksinya berjalan secara normal seperti itu karena yang parameter yang digunakan itu sudah bisa defekasi sudah bisa urinasi itu sudah jadi tidak tidak dilakukan pengamatan lebih lanjut mungkin ketika sudah dewasa kelamin apakah bisa koitus atau semacamnya jadi tidak bisa tidak yakin bisa ditransmisikan secara genetik atau tidak kasus atresia ini seperti itu baik terima kasih Farhan silahkan yang kebagian dvd siapa shaman ya silahkan jadi tdc tdc kalau anjing itu transmissible venereal tumor jadi tdc merupakan sejenis cell myoplasm yang bisa ditransmisi melalui direct contact pada nukosa waktu kopulasi atau yang itu adalah cara transmisi penyakit ini jadi di sini ada gambar contoh tbp pada pini sekor anjing kalau cara diagnosanya adalah melalui fisikal examination dan anjing anjing tersebut biasanya anjing yang ada masalah tvt adalah anjing yang belum di stay atau kastrasi jadi bentuk tvt itu akan seperti gambar yang disampilkan di sini bentuknya seperti mereka kata khali khali seperti mask dan kalau sudah lama akan alterasi atau berdarah hemorasi gitu biasanya ambil dengan masalah tvt akan ada janitor discharge akan takit dan akan asyik leak daerah yang ada masalah selain itu sampel juga bisa diambil untuk membuat histopatologi untuk diagnosa masalah jadi sebenarnya dari hasil PA itu tvt pada anjing itu karakteristik sebab kalau melihat bentuk seperti ini biasanya adalah tvt selain itu kalau di lapang kalau di lapang bisa membuat psikologi jadi ambil impression dari daerah itu bot akan terlihat sel tvt jadi sel tvt itu dia berbentuk bulat round nucleus vasophilic dan bisa lihat ada wakul di daerah psicoplasm kalau untuk terapi tvt prognosanya sebenarnya baik biasanya kalau diberikan terapi akan tidak akan kembali penyakit ini hasilnya sebanyak 90% tapi masalah ini sangat contagious jadi terapi disarankan dan kalau tidak di terapi biasanya akan masalah seperti secondary infection stranguria atau dysluria iaitu sakit waktu urinasi untuk terapi biasanya hanya ada bisa chemotherapy kalau obat chemotherapy di pasaran untuk tvt ada vincristine dan dr. ruby tin kalau vincristine harus diberi setiap minggu selama tiga atau lapan minggu jadi selama diberi di cek setiap minggu apakah sel tvt itu masih ada dan biasanya setelah memberi dincristine selama lapan kali akan tidak ada tumor yang akan disolv kalau untuk kasus dimana dincristine itu tidak berhasil bisa mencoba dengan dokter ruby tin kalau dokter ruby tin itu diberi satu kali selama 21 hari jadi diberi satu dosis tunggu 21 hari dan diberi satu dosis lagi itu saja untuk tvt baik terima kasih silahkan yang bertanya terkait tvt pada anjing ini pada syamin silahkan saya mau izin bertanya ya Nora silahkan jamin ya ask you is it surgery can be used as terapi for tvt and selain vagina and penis tvt boleh transmisi ke bahagian yang mana kalau untuk operasi biasanya tidak direkomendasi karena kalau untuk tvt hanya hanya melalui operasi akan kembali lagi masalahnya jadi kalau mau operasi harus ditambah juga terapi obat tadi yang di present kalau apakah apakah dia akan spread ke tempat yang lain ada pernah terjadi ada kejadian dia spread ke seperti mukosa mulut muka kulit itu tapi tidak selalu lebih sering terjadi pada janitor seperti sinus koba itu jawapannya kita tak boleh gunakan surgery sebagai terapi sebab nanti dia boleh kembali balik TVT nya ya thank you jamin oke baik terima kasih Nora macam mana Fulfa nak di surgery begitu nanti harus ditutup totally ya jadi memang bukan dengan surgery ya tapi dengan menggunakan drug atau apa namanya bahan kimia oke baik terima kasih rasanya semua sudah presentasi mungkin ada yang mau disampaikan atau sudah cukup tidak ada ini Farhan sudah jam 5 yang disana dokter mau bertanya jadi nanti yang kita upload itu PPT sama ringkasan yang youtube ya dokter ya oke terima kasih jadi sumber dalam penyusuran PPT jangan lupa di lengkapi ya karena beberapa dari presentasinya kan tidak lengkap ya ini menurut siapa sumber dari mana begitu ya jadi supaya yang selanjutnya tidak salah tafsir salah interpretasi ini ya baik terima kasih semuanya kita jumpa lagi yang pas kebanggaan ujian dengan saya nanti ketemu biasanya hari kamis siang kita laksana ujian nanti ujiannya live streaming ya dengan saya jadi disiapkan kemudian yang tadi belum bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi yang belum terjawab silahkan dilengkapi dan diunggah bersamaan dengan pengumpulan hasil perbaikan dari PPT yang tadi belum lengkap dengan sumber referensinya ya baik terima kasih semuanya mohon maaf kekurangannya mudah-mudahan sehat selalu kita tutup pimpinan sore hari ini sampai jam jam 4 seperempat ya kalau di novel sudah jam 5 seperempat dia mau maghrib disana ya oke baik terima kasih semuanya semoga sehat selalu semangat selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam 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 makasih 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 aduh terima kasih dok oke terima kasih semuanya kita tutup ya dalam 3 2 1 5 6 7 7 8 9 9 9 10 10 15